Halo teman-teman pada tutorial ini kita akan belajar menggunakan Gulp atau kita akan mengenal bagaimana Gulp akan kita pakai untuk projek kita jadi disini saya akan mencontohkan belajar mengenai convert PSD to HTML ini saya sebelumnya sudah membuat tutorial mengenai mengenal Gulp mulai dari Gulp itu penjelasannya seperti apa sampai apa saja yang bisa dilakukan oleh Gulp dan pada sesi ini saya akan membuat video ini untuk menjelaskan versi lebih detailnya dari artikel bagian ketiga yaitu bermain dengan Gulp oke jadi kita bisa membuat directory folder kita kasih nama permain Gulp dari sini kita bisa melakukan install untuk Gulp nya menggunakan npm install jadi npm install Gulp dan kita akan nanti menggunakan SAS jadi SAS ini semacam CSS Pro preprocessor jadi dimana kita bisa lebih dinamis lagi melakukan coding pada CSS sebelum melakukan npm install kita lakukan npm init untuk inisialisasi npm nya kita enter kemudian yes kita buka text editor jadi yang kita butuhkan disini adalah menginstall node.js kemudian kita punya text editor entah itu sublime atom vs code dreamweaver dan lain sebagainya tapi yang saya sarankan kita pakai yang open source setelah itu kita pastikan punya browser jadi browser yang kita gunakan juga bisa macam-macam chrome atau firefox opera safari bebas oke disini kita akan mulai persiapkan untuk instalasi globe nya sendiri setelah kita melakukan npm install disini terdapat packet session nah packet session ini yang kita gunakan untuk menyimpan data dari node package manager itu kepanjangan dari npm selanjutnya kita akan melakukan install globe dan globe sas kita save dev jadi akan tersimpan di log packet session kita sambil menunggu ini untuk membuat atau menjalankan globe nya sendiri kita perlu melakukan pembuatan file bernama globe file .js nah disini kita akan membuat codingan untuk globe nya kita tunggu ini mungkin 10 menit lagi oke sudah ternyata gak sampai 10 menit hanya beberapa menit setelah kita melakukan install npm tadi npm install globe dan globe sas maka kita punya otomatis yaitu node modules node modules ini kita akan memiliki package atau dependensi dari beberapa yang kita install tadi dan di package session kita sudah punya dev dependensi yaitu globe sama globe sas dengan versi sekian oke itu persiapan untuk kita melakukan instalasi oke sebelumnya kita bisa melakukan mencoba buka di browser bermain globe nah ini kita bisa melakukan akses directory localhost kita tadi jadi nanti disini kita akan melakukan untuk preview webnya hasil webnya oke kemudian untuk yang kita desain nanti yaitu file psd file psd nah ini desain yang akan kita pakai jadi untuk membuat dari tampilan desain psd akan jadi tampilan html css jadi nanti kita akan membuatnya tanpa bootstrap kita akan membuat tampilan seperti ini ini saya dapat dari psd freebase.com jadi disana banyak psd yang gratis yang bisa kita pakai untuk belajar convert menjadi seorang front end developer oke sekian tutorial bagian ini kita akan lanjut ke bagian struktur directory nya terima 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 kasih.